We were staying the Paris to get away from your parents and I don't know if I could take this in a shot right now I don't think that we could work this out Oke halo teman-teman semua selamat datang kembali di RW Channel dan hari ini kita akan kembali melanjutkan serial FIFA 20 Roto Glory Player Karir Egy Malona Vikri Dan seperti yang kalian tau ini kita udah memasuki akhir dari musim bersama FC Match ya Kita bisa lihat ini kita tinggal tersisa 3 pertandingan di Dominos League 2 dan juga 1 pertandingan terakhir melawan Girondins di Copa Nationale Jadi sayang sekali ya Paris Saint-Germain kemarin gagal melawan Girondins sehingga akhirnya mereka kalah dengan skor 2-1 jadi kita gagal menghadapi PSG nih Oke tapi gak masalah siapapun lawannya harus kita hadapi dengan sepenuh hati dan juga harus serius ya karena pastinya Girondins ini bukan tim yang macem-macem gitu loh Mereka berhasil ngalahin PSG tuh bukan tanpa alasan pastinya jadi kita harus bisa untuk mengalahkan mereka supaya kita bisa dapat 1 gelar lagi di musim ini yaitu Copa Nationale oke Dan untuk video kali ini kayaknya gue langsung tuntaskan saja kali ya jadi biar gak usah kelamaan dijadiin 2 episode kayaknya nih bakal gue tuntaskan aja sekaligus 3 pertandingan di Apa namanya nih di Dominos League 2 dan juga 1 pertandingan terakhir di final gitu ya Oke langsung aja guys ini dia dan gue yakin sih kayaknya Egy gak mungkin main di 3 pertandingan beruntun sih kayaknya ya Jadi gue pede kita tetap main 3 pertandingan tapi terakhirnya tuh di final gitu loh bukan di Dominos League 2 Oke dan ini dia Kita lihat bagaimana penampilan terakhir Egy bersama FC Match ya gue gak tau apakah nanti kita Bakal request transfer terus nanti Egy bakal ditawar sama klub lain atau gimana ya Tapi kayaknya sih gue bakal tetap request transfer sih gue bakal lihat Egy tuh pasarnya tuh sudah semana sih sebenernya gitu ya Sudah diminati sama klub apa gitu loh jadi ya nanti kita lihat aja sama-sama guys Bagaimana dan siapa klub yang tertarik sama Egy Mauna Vikri selanjutnya setelah FC Match ini Karena kan kita udah berhasil nih ngebawa FC Match berada di League Ang Perancis ya Walaupun kemarin sebenernya kalian banyak juga yang bilang katanya bang stay aja di FC Match Tapi gue rasa Egy butuh lebih jam terbang lebih berkembang jauh lebih baik gitu ya Dan nanti pokoknya lihat aja deh kalau memang tidak ada klub yang menurut gue jauh lebih bagus dibanding FC Match Ya gue bakal stay dulu di FC Match at least sampai League Ang selesai gitu loh Sampai nanti kan si FC Match juga kemungkinan bakal ikut kualifikasi dari UEFA Champions League gitu ya Kalau misalnya dapet 4 besar gitu loh Tapi kalau misalnya gak sampai 4 besar di akhir musim nanti di League Ang ya tetep aja Gak bakal dapet kualifikasi di UEFA Champions League gitu ya Oke Ini adalah line up kita starting 11 terbaik dari FC Match Dan kita langsung mulai aja guys ini dia pertandingannya Babak pertama antara FC Match versus FC SM di ajang Dominos League 2 Oke let's go Walaupun sebenarnya ini kita udah juara tapi balik lagi kalau bermain sebagai player karir tuh Kita gak bisa ngeskip ininya ya Harus mau bermain dan Bassogok tadi Langsung melakukan shooting ya luar biasa Bener-bener loh nih pemain kagak kagak pake apa namanya basso-basi loh Langsung dihajar di menit-menit awal cuy sama Bassogok Oke Wah gak dapet Egi tadi Oke sabar dulu guys dapet Egi Oke sayang sekali lagi-lagi berhasil ditepis bolanya Ditangkep maksud gue Angban Sentonze Sini Bassogok Aduh kepotong lagi Jadi bad call tuh Oke sabar dulu kita mundur dulu Bagus direbut sama Angban Egi mau lanonan Fikri sekarang Still lagi Sabar Good Aduh dijatuhin dong Gak pelanggaran lagi Oke delain ya Sini Oh my god langsung dishooting cuy Dan keepernya juga bagus nih Keepernya FC SM ya Gila ditepis cuy Oke Corner kick buat FC Mats Dapet nih Egi More Kembali ke Egi Nope Gak diambil bolanya Oke Origah Nice Egi Tidak ada Kembali ke Egi Oke bagus Nice C'mon Egi mau lanonan Sabar Aduh Gak bisa dong Bener bener di cover Dengan ketat Egi tadi barusan Oke good Egi mau lanonan Sini Oke aduh Sebenernya bagus sih itu Tapi Jangan dikasih bola tinggi dong Eginya Oke Egi mau lanonan Sabar dulu guys Masih Egi Oke come on Bagus banget Egi mau lanonan Vikri oke Oke sabar 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 Egi still No Wih Dijatuhin itu Astaga Oke so far so good Untuk Egi Sini Wah Gokil sih Ini Lawan kita terlalu Impresif tampaknya Oke Oke mundur dulu ya Ini gue Pur positioning Oke bagus Maso go True passnya Nice banget itu sih Come on Kreci Ya ampun Ngopernya Kenapa digituin Itu bisa Passing bawah loh Buat lebih maksimal Oke Ways back Dapet lagi pemain-pemain kita Egi mau lanonan Bagus Bagus Oke good Lari Cakep Dapet ini Shooting Nope Just great pass Jadinya Kalau misalnya Depan gawang Tanpa goal Kayak gitu tuh Oke kita lanjut lagi Hmm Salah passing FC match Ways back Di Sensemba Oke bagus Sensemba Egi Ya ampun Gagal dong Terupasnya tadi Oke itu dia Halftime whistle ya Egi masih belum Dapet nilai 9 nih guys Bahaya nih Tapi overall Well done sih Penampilannya masih Belum ada Apa ya Hasil negatif Dari manager Oke Oke sorry Oke langsung Diterupas Ke Egi Bagus Yah Oke dapet Boblet Klikan ke Mbak Kata Kriji Crossing Bagus banget Basel gok Lagi lagi cuy Yang penentu Goal ya Edan emang dia This is it Christian Basel gok Oke Kita lanjut lagi guys 1-0 Skor sementara Untuk FC match Aduh Egi lagi Kenapa nih ya Sebenernya sih Nggak usah terlalu Dipikirkan banget ya Karena kan kita sudah Juara Dominos League Tuh Cuma kan masalahnya Eginya juga mesti Bagus terus nih Nilainya Biar value nya Egi tuh lebih tinggi Dari sebelumnya gitu loh Jadi supaya Egi tuh Bisa diminati sama Klub-klub yang jauh lebih besar Dari FC match gitu ya Oke Egi Nah gitu dong Oke bagus Come on Christian Basel gok Berikan ke Egi Maulana Oh no Oke good Yadeh ternyata Berhasil memaksimalkan itu ya 2-0 guys Untuk FC match Nice banget Walaupun bukan Egi Yang berkontribusi Lagi-lagi Gila Ya ada juga Determinasinya Tinggi banget sih tuh Dia 1 kali shooting Gagal Langsung dikejar lagi Bolanya Terus di shooting lagi Cuy Gokil sih Oke kita masih lanjut Egi ya Masih belum ditarik keluar Oke Baso gok Berikan ke Egi Cakep Lari Please Yuk Oper Ya ampun Langsung di shooting dong Bukannya dioper dulu Oke Egi akhirnya ditarik keluar guys Dengan nilai yang belum sampai 9 ya Tapi it's oke Gak apa-apa Yang penting FC matchnya udah menang Dan Kita langsung lanjut aja Supaya Lebih cepet ya Oke Nah ini Target ternyata sudah terpenuhi semuanya Alhamdulillah ya Walaupun Tadi kita hanya dapet 7 Tapi ternyata targetnya tetap terpenuhi gitu loh Oke nice Egi Nice one Dan sekarang kita coba latih dulu guys Egi nya Ini FC match bener-bener Literally menuju ke Ini loh Apa namanya 100 poin ya Gila sih 100 poin dalam satu musim tuh gokil banget Jarang-jarang loh Yang gue tau tuh terakhir ya Ada Real Madrid Manchester City Ini FC match cuy Tim dominos league 2 Liga kedua di Perancis Tapi berhasil dapet 100 poin tuh gila sih Dalam satu musim ya Oke Ayo kita Mesti tambah stamina Jadi disini gue Training Egi secara manual Untuk tambah stamina Oke nice Oke good Mundur dulu dikit Nah cakep Let's go Oke cakep Nah ini kita simulate all aja sisanya Oke nice Egi overall rating nya naik ya Jadi 74 Bener kata dugaan gue sih Kayaknya emang Di akhir musim ini 75 nih overall rating Egi ya Sepertinya Oke kita lanjut lagi guys Ini gue gak tau apakah kita terpilih lagi atau enggak Tapi ini adalah Target terakhir di bulan Mei Masih sama ya Waduh berarti ini kayaknya masih main semua nih Dua pertandingan ini Supaya dapet target yang bagus ya Minimum average rating nya 9 juga dong Aduh Gila sih Wah iya ini mah kayaknya Kayaknya kita bakal main semua sih Pertandingannya ya Karena kalau ada salah satu pertandingan yang kita gak main Ya kita gak bakal bisa dapet nilai 9 Kayaknya Tapi Egi stamina nya udah kayak gitu tuh Udah tinggal setengah cuy Berat juga nih Tantangannya Oke kita coba aja dulu lah ya Dan Christian Basoguk tuh Kalau kalian lihat Dia overall rating nya udah bagus sih Udah 78 Oke ini kita langsung aja mulai guys Untuk mempersingkat waktu ya Waduh ini buat temen-temen yang belum tau Atau yang mau tau Atau yang gak mau tau juga gak apa-apa Gue mau ngasih tau kalau gue nih recordnya sahur-sahur ya Di jam sahur Oke ini kayaknya offside sih Offside gak ya Oh Ini gue Bikin video tuh jam 2 Lewat 2.6 Ya setengah 3 Setengah 3 pagi Bentar lagi sahur Makanya ini gue juga gak Gak mau terlalu Lama-lama banget ya Bikin videonya Jadi kita mungkin bakal langsung nyelesain Empat pertandingan beruntun Termasuk salah satunya adalah final Oke good Balik Nah cakep Egy Let's go No Gak masuk dong Usaha yang bagus tadi dilakukan oleh Egy Namun masih bisa ditepis sama keepernya Waduh Usahanya udah bagus Tapi masih ke atas tembakannya Dos Santos Oke sabar Dabo Gak bisa direbut dong itu Temen-temen gue gak ada yang mau bantu ngerebut kah? Pada diem-diem aja ngeliatin Egy Mau ngerebut bola susah banget kayaknya Oke Bener-bener ditungguin loh Sama pemain-main kita gak langsung direbut bolanya Angban Oke Yade Egy Cakep Cakep Balik Oke Langsung true ball Oke Ya balikin lagi Oke cakep Dapet Oke Nice Yade Great assist ya By Egy Molona Fikri kali ini Berkontribusi lagi Egy Good job Oke Oke nice Ini dia kita bisa liat Ih kerjasamanya bagus banget Nice banget ke dia samanya guys Oke kita lanjut lagi Almeida Abid Dabo Oke gak ada yang mau ngerebut nih pemain-main FC Mets Kenapa ya Lagi-lagi hanya Egy sendiri loh Nah dapet Gokil Oke Christian Basso Kembali Cahegi Molona Fikri Egy coba terupas Dapet lagi Angban Kenapa dioper kesana Harusnya lu bisa langsung Oke Aduh ditangkep Yang mundur lagi ya Ini kita harus bener-bener dapet nilai 9 sih guys Gue harus agak sedikit barbar nih Dengan stamina Egy yang tinggal sedikit lagi Minimal kita harus capai target dulu lah terakhir ini Oke bagus Oke bagus Sudah Christian Bassogok Ambil Aduh Kayak mundur lagi dulu Rebut dong Oke nice Gitu dong Gitu dong Alah abis waktunya Oke kita langsung lanjut lagi guys Ke pertandingannya di babak kedua sekarang C'mon Egy Oke Oke abis Berikan ke Mokanjo Oke dapet Egy 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 Molona Koblet Kembali ke Egy Oke Nice Nice Bagus Christian Bassogok Krejci Gagal tadi Kita mundur lagi dulu Oke dapet Egy Oke dapet Egy Bagus Ayo Ambil Ambil Please Good Good Dapet Angban Oke Krejci Sini tengah Dapet Egy Please No Masih bisa dihalau tadi guys Oke dapet lagi Egy Molona No Aduh Gila Susah juga nih Pawannya Oke yuk Bisa yuk Bagus Bassogok Oh my god Gila 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 Tendangannya Christian Bassogok Kokil sih itu Layak sih dia Bener-bener jadi Top score ya Oke kita lanjut lagi Ini nilai kita masih belum 9 ya 8,3 masih Tapi itu by the way targetnya gak realistis sih Asli tinggal sisa 2 pertandingan aja targetnya masih sama loh Kayak seakan-akan itu 4 pertandingan gitu loh Kocek dah EA Sports Ya ampun Aduh majuin aja lah Gak ada yang maju soalnya pemain-main kita nih Egy butuh nilai cuy Ayo dong Nah gitu Bagus Sini Poblet Egy Molona Sabar Oke Let's go Egy Barco Kembali ke Egy Ah Dipotong lagi bolanya Oke ini kita tampaknya bakal bermain full ya Wah gila susah banget ngerebut dari mereka dah Temen-temen kita juga pada kesusahan loh Gak tau kenapa Oke dapet Nope Nah dapet Iya Oke bagus cuy Egy Yuk Counter attack Barco Kembali ke Egy Let's go Siapapun lari Please Lari Oke good Dapet ini Yes Great pass Dan langsung 9 nilainya Egy guys Come on Aduh Finally Finally Lagi-lagi loh Christian Basogok ya Eh itu Basogok bukan ya Apa bukan ya Eh iya bener deh Eh iya bener deh Gila sih Dan Egy akhirnya diganti juga Pas banget Dapet nilain 9 diganti Pas Asli pas banget cuy Oke itu dia Sangat melelahkan pertandingannya Asli Oke kita ada training lagi ya Dan FC match Sebentar lagi udah mau 100 poin guys Kalian bisa liat ya Gokil banget sumpah Oke ini untuk mempersingkat waktu Kayaknya langsung aja gue taruh hard semuanya Oke kita langsung simulate aja Gak apa-apa Nah kita liat nih Oke ternyata kita kembali masuk ke dalam starting line up ya Ini adalah pertandingan terakhir guys Menghadapi SM Chain Target masih sama Kita harus dapet nilai 9 pastinya Kalau mau cepet Egy ditarik keluar sih Mesti cepet-cepet dapet nilai 9 sih Supaya kita bisa langsung mainin laga final ya Dan habis itu Nanti gue coba untuk request transfer Kita liat siapa klub yang berani menawar Egy setelah ini nih Setelah perjuangan yang cukup panjang bersama FC match Kalau langsung ada tim Premier League Sikat kalau menurut gue Karena itu bakal jadi pengalaman yang sangat berharga banget ya Apapun klub itu Mau klub besar, klub kecil Asalkan main di kompetisi Premier League Pastinya bakal gue ambil sih Oke kita langsung mulai aja nih dia Babok pertama antara FC match versus SM Chain Gue bakal langsung coba main Barbar disini ya Supaya Egy bisa dapet nilai yang bagus Dapet, oke bagus Come on Egy, Molona Vigri Let's go Egy shooting Yes, that's it Come on Ini pertandingan terakhir boy Demi dapet 100 poin ya Nice Egy Nice banget Gila langsung ditompo gitu bolanya Dan kita bisa lihat ya Total goalnya Egy adalah 17 goal di Dominos League Itu gila sih Itu udah kayak striker banget sih Nggak mencerminkan dia defensive midfield ya Tapi ya memang itulah Salah sendiri targetnya Harus dapet nilai 9 gitu loh Ya mau nggak mau gue harus Barbar mainnya Oke Let's go Egy Basso go Balik Cakep Egy Molona Let's go Egy still Shooting No Masih nyamping sayangnya Oke Angban Egy dapet, dapet, dapet Oke Cakep Egy No Oke rebut dong Aduh Kelamaan itu sumpah Nice Egy Egy Oke Langsung Nice Bagus itu trupasnya Kreci Mengah Nice 2-0 2-0 cuy Oke kita lanjut lagi guys Ayo nih Ayo nih Egy Belum dapet nilai 9 nih Oke Good Egy Balik Good Come on Egy Egy Molona Fikri No Wih Di tackle itu Gila Nggak penalty dong Oke Egy Masih Egy Molona Ah gila Nggak kuat Dapet lagi Dapet No Sentonze Egy Basoko Bagus Dapet ini Aduh Nice Dapet lagi Egy Molona Kreci Oke Egy Dapet Shooting Ah lah Dapet No Gila Masih kena tiang dong Egy dapet Oke Ayo Egy Bisa yuk Egy Molona No Aduh Mundur 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 Serang terus Serang terus Egy No Masih Kena tiang tadi Tendangannya Oke ambil lagi Ambil lagi Egy Molona Fikri No Oke itu dia Half time whistle Ya Aduh Gokil itu tadi Tendangannya Oke kita lanjut lagi Oke kita lanjut lagi guys Kita harus lebih barbar lagi nih Gak bisa cuy Kita mesti dapet nilai 9 soalnya Egy Yuk Yuk Balik Balik Alah kepotong Bolanya Dominget Zadik Kaleb Dapet Dapet Oke good Come on Egy Sabar 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 Oke Nice Masih bisa berjuang Egy Maulana Egy Maulana Fikri No Ayo Ayo Masih 7,8 nih Egy Sabar Ayo Asis Please Bassoguk Cakep Gila Christian Bassoguk Pak Bener-bener tenang banget Di depan gawang Cuy Nih 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 Tuh Kacau banget sih Setenang itu dia Dan total 34 gol Gila Dalam satu musim 34 gol tuh Udah kayak Messi Atau Ronaldo Gitu loh Kelasnya Gila sih Oke Dapet Nope Dapet Alah gak dapet Nice Oke Yah Pelanggaran Dan Egy ditarik keluar ya Karena nilainya udah 9 sih Jadi wajar Oke Nice Dan oke Ini kita latih dulu lagi Oke Kita simulate all Coba kita skip kalender dulu Ini masih ada satu kesempatan buat latihan sih Kita manfaatin aja ya Oke kali ini bagus nilainya Dan ini dia Kita akan masuk ke pertandingan final ya Kopo National League menghadapi FC Girondins Tapi sebelum itu gue mau coba untuk request transfer dulu nih Nanti kita lihat apakah ada klub yang menawar Egy atau enggak ya Oke atau gini aja deh Ini kan gue by the way mau Mau sahur ya Jadi Kita mainnya di episode selanjutnya aja Jadi biar kalian juga penasaran juga nanti apakah klub yang menawar Egy itu siapa gitu ya Nanti sekalian kita selesaiin final Abis itu kita cek siapa klub yang tertarik sama Egy Maulana Fikri Gitu loh ya Jadi yaudah mungkin segitu aja dulu guys Jadi sorry banget gak bisa gue mainin sekarang ya Karena gue harus sahur nih Soalnya gue udah dipanggil Jadi yaudahlah kita lanjut besok aja Untuk episode selanjutnya Jadi terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Don't forget to like, comment, share, and subscribe Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Di final Copa National League Sekaligus penentuan siapakah klub yang mau menawar Egy Maulana Fikri Oke kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya Bye Thank you guys Cayo Egy Sub indo by broth3rmax